selamat pagi atau selamat siang selamat datang ini buat teman-teman yang sedang live di instagram Ars University it's okay menggalau siang-siang apa-apalah yang apa lagunya mau galau malah diteriak yang lagi live instagram mari semuanya kita sing along lagu ini menghilanglah dari kehidupanku enyalah dari hati yang telah hancur kehadiran sosokmu yang menyiksa ku biarkan disini ku menyendiri pergilah bersamanya disana terlintas keinginan tu ku dapat hilang ingatan agar semua terlupakan dan ku berlari sekencang-kencangnya terlintas keinginan tu kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya buat yang lagi live instagram dan ku hancurkan di program sekarang saya pengen kalian memikirkan orang-orang yang paling kalian sayangin hari ini atau mungkin orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian wuuh inget 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 mukanya inget inget seperti apa terus kalian terus kalian nyanyikan lagu ini sekeras-kerasnya mudah-mudahan suara kalian terdengar sampai rumah mantan kalian teman-teman oke here you go siap semuanya letih come on disini ku ingin hilang ingatan letih disini ku ingin hilang lebih keras come on letih disini ku ingin hilang ingatan letih disini kembali kau hadirkan ingatan seharusnya ku lupakan dan ku hancurkan adanya pergilah bersamanya disana dengan dia yang dengan dia yang kuliah di Ars University kalau buat saya masa perkuliahan itu masa yang paling paling penting untuk bisa mengembangkan kemampuan diri jadi jangan kuliah pulang kuliah pulang kupu-kupu itu hatu kupu-kupu tapi berorganisasi itu bagus kita bisa menjalin networking kemudian jangan puas dengan kemampuan diri saat ini terus mengeksplor sebenarnya passion aku kemana tapi zaman sekarang tuh passion udah nomor sekian karena yang lebih materi misalnya gitu tapi memulainya tuh bukan dari uang dulu berapa banyak berapa besar tapi dari hal kecil kenapa kita menyukai hal tersebut mau jadi penyiar mau jadi MC broadcaster apapun itu selamat menikmati dari telinga kalau dari hati eh dari telinga dulu kak ya set aku lagi jangan jangan kopi ini ada soal-soal nyanyi-nyanyi kayak gitu asak kenal suara siapa gitu set aku intip kak aska ya Allah kak aska ya Allah ya Allah ya Allah ketemu lagi sama nenek cantik alhamdulillah alhamdulillah ya ya Allah kita udah kenal gitu ya padahal gak sengaja ya gak sengaja aku lagi lewat sini pengen ngopi ah gitu kan kebatuan disini ada tempat kopi maafin lah kesini pas aku kekasir ada asak nyanyi tapi asak kenal kak ya aku tau ya aduh pas di intip itu kak aska langsung aku kesini kak aska apa kabar alhamdulillah alhamdulillah wih cucoim nih oke disini juga ada kak aska dan aku pengen nyapa juga buat arnesia yang dia ada di rumah ya halo nah disini sama yang ada disini halo 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 nah itu ketemu lagi sama nenek dian si cowok cantik berkumis tipis yang cakra alham melang-lang bunai tiada tara dan kali ini nenek lagi berada di tempat ngopi ya dan kebetulan banget nenek berada di tempatnya kak aska iya betul ya kok bisa pas gitu ya apa kita udah ada chemistry dari dulu gak tau ya kalau masalah hatimah siapa yang tau hanya Allah yang tau hanya Allah yang tau hu 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 ya kak aska lama tak jumpa sama aku ya gak tau kenapa saya memang lagi sekarang lagi seneng sering-seringnya tanning nih ya gitu iya menjemur ya di ultraviolet ini aku langsung hidung wak lagi kayak saat kayak gini emang harus banyak berjemur enak ya kata aku ada tempat ngopi udah mampir kesini denger suara kak aska iya wih kak aska udah punya tempat ngopi ya alhamdulillah alhamdulillah apapun lah di saat seperti ini mah semuanya harus diusahakan betul udah lama punya tempat ngopi kayak gini ini jalan mau jalan 2 tahun jalan 2 tahun ya baru 1 tahun lebih baru 1 tahun baru 1 tahun lebih tapi sebelum kamu ngobrol dulu katanya aku pening oke aku tuh keenakan ngobrol sama kak aska kan itu udah lama gak ketemu ketemu ya udah mau inframe bareng dulu pernah inframe bareng oke sekarang neneng lagi di acara ngobras hei bro eh ngopi maaf ngopi 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 aduh maaf terlalu banyak acara yang dipegok sama neneng maaf ya yang punya program tuan rumah kak diana punten saparun punten sapadungan gitu ya kan kalo kamu mah emang apa namanya nalurnya agak ke ibuan ya jadi kerjaannya tuh pengen ngobras aja emper jadi kalo setengah ghibah-gibah kayak gitu ya neneng sekarang di acara engkau sekarang iya gak apa-apa tuh sekarang kan jadi cowok ngopi sekarang iya cowok ya udah keliatan berewokan kemarin kan kalau bisa berewokan siapa lagi pengen nyampe neneng pengen nyampe yang ars temen-temen ars yang ada di rumah sekarang neneng lagi di acara ngopi ngobrol perkara seni dan tamu neneng kali ini spesial spesial buat neneng juga gitu ya ya amra nih kak aska wih halo apa kabar semuanya kita bakal ngebahas tentang musik dan bisnis oke ada keterkaitan apa bisnis dengan musik gitu ya sama mungkin Lesty dan Bilar ada keterkaitan apa itu mah aku lewewe aduh lewewe sumpah aku maneneng maneneng ya ampun kapan aku punya jodoh seperti itu aku merasa kalau nonton Lesty aku merasa jadi dede Lesty jadi aku tuh ya ampun aduh udah udah gak usah ngomorin mereka mereka mau udah banyak adsense-nya udah biarin kak aska ini kan masih dalam kondisi pandemi ya ya Allah itu orang mana ya pandemi itu orang Belanda berarti ya pandesar van VKV hantu saksa lanjut lanjut sari-sari kalau kayak gini suka terpancing gitu maaf buat omah yang di rumah bapak yang di rumah kalau nonton maaf anakmu ngondek auto coret kakak ayo buka anak ngondek gak apa-apa gelar-ngondek daripada gelarnya ALM depannya mending gelar kalau marhum itu mah ya ayo lanjut-lanjut kak gimana masih ada ada acara apa ya kalau misalkan ada acara pandemi apa sih apa itu tuh aku lah apa apa saya emang gak akan kawita kamu kayak gini kabarnya di masa-masa pandemi kayak gini kegiatan masa pandemi ini ya sebenarnya kalau jadi musisi tetap masih ya gitu masih jadi pemain band masih nyanyi cuman ya kita shifting aja shiftingnya tuh ya caranya beda gitu yang biasanya kita manggung di depan ribuan orang yang kelihatan sama kita sekarang juga manggung malah lebih di jutaan orang mudahnya lebih banyak lagi tapi ya kita gak bisa deket gitu ya virtual aja ya salah satunya shiftingnya ya itu kita harus bikin konser online kita bikin talk show online dan kalau misalnya teman-teman disini yang lagi live mau cek semuanya tentang kegiatan Rocket Rockers bisa ada di www.richmusiconline.com itu disitu udah www.richmusiconline.com nih disini mana mantap gitu ya iya jadi gitu aja jadinya kita lebih saya lebih aware aja lebih concern lagi sama yang namanya digital gitu kalau dulu kan gak ngerti ya gimana cara live-nya tuh ya gitu kalau live di Instagram misalnya kalau pakai alat-alat kayak OBS oh iya banyak banget ya alatnya nah sekarang aja jadi ngerti gitu caranya tuh gimana jadi ngeliat oh bisa ya bikin TV sendiri juga kayaknya bisa nih bikin program apa sendiri juga bisa gitu serba online semua ya serba online tapi tahan dulu tahan dulu tahan dulu kita bakal ngobrol manja bersama Kak Aska ini baru depannya aja depannya aja lebih penasaran bikin penasaran semua teman-teman Ars yang ada di rumah bikin penasaran tentang Rocket Rockers juga kayaknya tentunya pastinya Kak Aska dong ya tapi tunggu ada pariwara yang mau lewat ini kita tonton dulu ya selamat menikmati selamat menikmati oke balik lagi bersama Neneng tadi bareng Kang Aska tadi ngobrol weh weh suaranya ini penonton-penonton alay alay ye ye lalala mana sekarang penonton-penonton bereng itu udah susah sekarang udah susah sekarang karena di studio cuma dibatasi orang-orang ini juga tapi cuma kru aja kemarin juga di syuting juga di Jakarta kemarin cuma kru doang sombong amat sombong kita lanjut ngobrol lagi ya Kang Aska tadi kan kita udah tau kabar Kak Berong gitu ya tentang Kak Aska di mana Kak Berong bahasa ngga bahasa binan keluar apa Kak Berong kita ngobrol tentang masalah di saat pandemi gitu ya nah Neneng tuh baru tau kalau Kak Aska ini punya tempat ngopi iya iya nah Neneng pengen tau dong Kang tempat ngopi Akangte kenapa bisa kepikiran gitu kan akan mesti gitu kepegang buka bisnis ngopi gitu berawalnya sebenarnya dari 45 tahun lalulah 45 tahun lalu saya yang udah kalau ke tiap ke luar kota nih kan keluar kota biasanya kalau kamu keluar kota nih misalnya ke Makassar misalnya pasti kan eh makanan nasi sini apa eh gitu ada Coto Makassar ada apa lagi ya Konro atau misalnya yang deket-deket sini lah ke mana ya misalnya ke Tasik misalnya ke Tasik apa sih makanan khas Gemlong, Opak, Burayot misalnya gitu kan pasti kita cari makanan tradisional kan nah lama-lama setelah hampir 15 tahun kayak eh bosen ya tiap ke Makassar makannya Coto lagi itu lagi itu lagi kolesterol malah naik gitu ya berat badan bertambah 5 tahun kebelakang saya jadi kayak mikir apa yang bisa kita apa ya cobain lah kita explore gitu nah ternyata kopi ini tuh ya cukup seksi buat diexplore gitu nah cukup seksi buat diexplore terus jadinya kita misalnya pindah misalnya kita ke Pati nih mau di Pati saya nyobain kopi tradisional Pati misalnya kita ke Samarinda kita nyobain kopi tradisional Samarinda gitu semuanya kita cobain nah di akhir 2019 eh di awal 2019 ya di awal 2019 terus ya eh 2018 sorry sorry di 2018 kita bikin single judulnya reaksi rasa reaksi rasa reaksi rasa itu ceritain tentang kopi terinspirasi dari kopi dari kita yang nyobain kopi anak ini oh perjalanan hijrah eh bukan hijrah apa sih perjalanan hijrah sih perjalanan kopi-kopi gitu kan perjalanan kita kopi-kopi saya jadiin lagu judulnya reaksi rasa di 2018 nah di 2019 awal kepikiran ada kesempatan pengen pikiran kesempatan ada temen yang punya tempat yang punya area ini tuh punya area kosong gitu terus yang udah saya ah kenapa gak bikin tempat kopi aja ya kerjasama yuk gitu sama temen saya dan namanya Kijul yang punya ya inilah daerah sini juga gitu terus yaudah yuk bikin aja udah akhirnya saya bikin kapal kopi ini buat apa intinya sih sebenarnya buat meeting point gitu buat meeting point temen-temen yang misalnya aduh aku hati malu eh punya band tapi gimana ya pengen ketemu saya pengen ngobrol atau pengen ngapain ya kalau misalnya kalian pengen ngobrol pengen konsultasi pengen sharing atau gak konsultasi ya kayak dokter boike kalau konsultasi jadi menjurus kesana ya kalau misalnya pengen sharing bisa kesini main aja kesini sambil ngopi ngobrol aja gitu sambil ngobrol sambil ngopi juga iya gitu ngobrol perkara seni itu ya ini tempat ini betul ngopi ngobrol perkara seni betul banget tapi ngomong-ngomong ngopi panasnya ini kan emang kalau kabar kopi ini buah batu tapi rasanya rasa Bali ya rasa Bali ini tuh ada di jalan buah batu ini ada di jalan buah batu oh baru tau ini jalan buah batu aku mah taunya lewat-lewat wey jalan keliningan buah batu lah ini belokan keliningan buah batu jadi ini tempat ngobinya ada di jalan buah batu dan aku tuh yang bikin jadi ban penasarnya kenapa namanya kapal ada apa dengan namanya kapal ada punya story tentang kapal ya kan ban saya roket ya turunan dari roket sedikit ya kapal kan kapal mah bahasa Sunda kapal tuh pesawat kalau di atas Sunda ya oh ya kan bukan kan kita ngomong pesawat terbang kapal terbang kan kalau orang Sunda kan ya bener jadinya biar agak ada korelasinya sama roket terus yaudah saya bikin yang agak bawahnya kalau di atas roket apa hei saya buruk makanya bikin itu mah langsung karena satelit atau makanya langsung dari kapal mah jadi saya bikinnya kapal aja bawahan roket sedikit jadi roket ya kapal itu bawahan dari roket gitu kemas ikan ih aku pun bener bisa ngerti lagi gak hosongnya gak ngerti ngerti ya kan kalau roket sama meluncur ke atas juga kan tapi ya dia mah menembus atmosfer kalau kita mah gak usah disini aja lah tapi tetap posisinya di atas jadi gitu ya namanya tuh kapal jadi anak buahnya roket anak buahnya roket terus saya juga pake coffee and friends kenapa pakennya coffee and friends jadi gak cuman orang kesini tuh gak cuman pengen ngopi doang tapi harus punya banyak temen keluar dari sini gitu pengennya nah tepat itu buat buat ajang juga buat konsultasi kan katakan lah konsultasi sharing-sharing lah ya pengen ketemu sama Aksa sambil ngopi juga disini gitu kan ada gak sih kan kalau misalkan dari temen-temen yang lain gitu kan suka kesini gitu temen-temen yang lain itu siapa? mungkin dari buka bukan band Akang gitu oh iya banyak banyak justru malah kayaknya salah satu destinasi wisata lah gitu kalau misalnya DRNF misalnya dari Semarang gitu pasti harus mampir kesini gitu walaupun sayangnya gak ada jadi kayak ya kali aja ketemu gitu jadi emang apa ya saya bikin ini tuh buat wadah aja gitu buat wadah kita semua buat sharing-sharing lah buat sharing-sharing pengalaman gitu kalau sebelum pandemi malah disini suka ada akustikan jadi akustikannya kayak bebas genrenya gak usah popang gak usah apa gitu bebas dangdut juga adanya kalau bisa mengemasnya dengan bagus ada bisa aja sekarang banyak yang di ini-ini kan iya iya di model-modelnya model-model gitu dan bebas lah pokoknya disini mah gitu bebas kan wak di dunia wak tapi ngucur wak tinggal kan asiknya asiknya mantem ya kan ketsi juga kayak di Bali disini mah kakak nanti ada tisu ya aku pengen tau kayaknya kalau misalkan kakak buka usaha kayak gini kan kakak bisnis-bisnismen bisa dibuat bisnismen kan juga sebetulnya kakak juga musisi ganggu gak sih ya enggak sih itu karena emang tujuan saya bikin kawah kofi ini bukan yang gimana tapi tujuannya ya benang merahnya ditarikin dari musik benang merah berawalnya emang berawalnya dari musik kan dari lagu dari kita bikin single terus bikin pengen ketemu banyak orang ketemu banyak musisi sebagai tempat buat kita berinteraksi sama musisi ya saya bikin ini jadinya enggak kalau dibilang misalnya gue mah keganggu atau enggak justru enggak malah ini mah jadi jadi satu benang merah gitu malah jadi satu apa namanya apa ya simbiosis mutualisme lah gitu betul apa simbiosis mutualisme kenapa kalau misalkan disini kapal aska rock jadi kayak suatu branding gitu kan nama orangnya gitu itu suatu branding juga ya enggak lah ngapain gue lah gitu orang foto gitu terus tiba-tiba aska kofi gila kan biar cucu apa atau misalnya kapal kofi by aska rockers menjir kayak desainer kayak desainer by Ivan Gunawan misalnya kan cucu kalau gitu kan di dina branding nama kakak juga oh itu oh itu yang aska yang rockers itu te buka kopi tepatnya apa kopi kapal saya juga gak mau gak mau terlalu apa ya bukan mendom ya maksudnya menggunakan nama yang udah jadi ini pengen organik lah besar sebagaimana nama mestinya aja mau cek basahin nama Pansos oh Pansos gak mau Pansos Pansos tapi nenek barusan lihat di depan kasir depan sana ada baju-baju topi-topi gitu itu punya kakakak juga di kapal kofi ini ada juga roket rockstore roket rockstore itu yang jual merchandise official merchandise roket rockers dan juga ada brand-brand dari ada saya brand saya juga ada brandnya bismar brand-brand personil juga masuk juga disini gitu jadi buatnya kayak semacam one stop shop gitu cucunya jadi bisa ngopi bisa beli merchandise bisa foto sama roket rockers paket complete pokok namang udah ngopinya udah dapet juga banyak disini bisa pilihnya ada topi ada baju segala rupa gitu kan udah ganteng kece badai tempat ngopinya cucu disini bisa foto lagi sama artis apaan lagi aku udah sering ketemu sama artis tapi belum pernah kan ketemu sama artis terus dipoe gini kan asli bener tantangannya sampai benernya untung aku gak pake bedak tebal-tebal pesan sama saya juga aduh kamu pake bedak kamu pake disini udah bodos saya disini pake bedak haladin nih tapi lagi enggak untungnya kak Aska jangan ngondek coba aja aku aja yang ngondek gak cocok ngondek aduh ya ampun harinya aku masih berai kegitunya kak Aska tapi saya mau nyampe dulu yang lagi live juga lah halo yang lagi live instagram juga berapa temen-temen yang lagi live mungkin ini ada yang pertama kalinya ketemu halo saya Aska saya dari band roket rockers band baru dari Bandung ya oke biar wis jangan kayak gitu baru 21 tahun nah baru 21 tahun belum jadi karuhun nah belum jadi karuhun belum jadi janggawareng belum lagi nah baru jadi karuhunya baru baru meletek juga Dian aduh 21 tahunnya udah lama ya ya kalau dibandingin sama seleng ya masih baru masih baru ya berarti hitungannya aku tuh suka spis terus kayak gini tuh kalau dia bersandingkan sama sama aku juga tuh sampe kakek sangan gini aku tuh deg-degaan sama kamu liat kamu nih jangan kayak gitu kan nih aku mah disini tuh cuma tuntutan kerjaan di doang ngondek cina cipurusnya ngondek cina gitu kan ngondek ngondek kan tadi kan gue bilang ngobrol itu haus oh hausnya ya om tapi gitu gapapa pas lagi kerja ngondek sama kayak gini kan Kang Ibing juga bilang sok namun tukang beca dimana emang gak gue SOG kan tuh gitu sama kamu juga kalau kerja aja kan gini kalau aslinya mah gagah aku yang sok takut mendarah daging gitu kan sok mendarah daging takut menjiwai banget tapi kalau misalnya jadi benghar gara-gara gini Alhamdulillah tapi orang-orang kan gak tau kalau disini aku punya rebut panjang hanya orang-orang yang punya kekuatan indigo yang bisa melihat kecantikan saya oke hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kecantikan saya oh iya benar gak jadi curly buntut entah buntut aku disini hai maaf di ujung pintu ada cowok yang melihatkan saya kacamatanya mirip lagi kacamatanya mirip mirip jangan-jangan jangan-jangan amni suka bikin aku bungkus dari emangnya kamu lotek gak gak suka aku minumannya dibungkus oh iya soalnya mau ngomong produk oke disini tempat ngopi apa produk unggulan Kang Aska di kapal kolbian oke ada namanya jadi namanya tuh kapal signatur kapal signatur kapal signatur standar lah maksudnya standar itu adalah kopi susu kekinian gitu lah cuman Ada tiga varian Kalau disini kapal signaturnya Ada yang original Original itu lebih strong kopinya Ada yang light Light itu lebih soft lah ya kopinya Buat yang uhti-ukhti Mungkin ya Atau buat mamah-mamah muda yang pengen Ngopi kopi tapi gak terlalu suka kopi Misalnya ada yang kapal signatur light Sama satu lagi ada kapal signatur less sugar Buat yang diabetes ya mungkin ya Yang punya ada ini-ini Apa namanya maksudnya gula Gitu namanya kopinya yang less sugar aja Ada kapal signatur namanya Tapi ini tadi minumannya cucu ya enak banget Kalau itu kamu apa? mango star ya? Ini mango Ini non coffee Yang non coffee ada mango star sama ada red velvet Itu yang apa ya Jaguannya lah Dua itu kalau yang selain ngopi Ini enak banget sumpah Apalagi yang bikinnya A-A itu ya Itu emang sama Emang pake hati bikinnya Ngaduknya terus ya ampun Aku gak tahan langsung aku masuk aja ke senyala Aku takutnya minta sesuatu yang Maksudnya Omisanta tambahan ditukangnya Minta additional sugar gitu Tau kan additional sugar? Mengerti maneh mah Oh kamu kayak ini ya Kayak laki Kayak bukan Parkir gini emang kenapa Enak aja kalau lagi Parkir Kita gak boleh santai jangan terlalu formal Sampingan Aku mah selain saya cantikan Aku mah tukang parkir Ngerangkap ya aku mah Itu yang mah halal Coba Coba lagi go game Sama di kawang coffee Mungkin Kalau temen-temen yang suka Lebih suka kopi Ya saya bisa pastiin di Bandung Ini salah satu Apa ya Tempat kopi yang kopinya Agak strong Agak strong tuh Buat peserta kopi Kopi lovers tuh Dan langsung kesini aja Jalan buah batu Langsung cari aja Yang ada kapal Nah Itu punya kakak Aska Akang itu selalu On the spot Suka ada Kalau misalnya gak ada acara Manggung sama Rokit Rockers Pasti kesini Karena emang ya Banyak link lah Ketemu banyak orang disini Ketemu banyak orang baru Ketemu saudara-saudara baru Kita udah ngobrol masalah bisnis Kita ngobrol masalah musik Seninya ya Tadi sebenernya kopi juga seni ya Seni Membuat kopi Itu seni banget Aku dulu juga kepikiran Jadi pengen jadi barista Barista atau neng rista Neng rista Barista neng rista Aku mah kalau ngaduknya Pakai perusahaan sama ada geola Ngaduknya neng pake ini ya Gak syah kalau misalkan Aduk-aduk tanpa geolan Kan aku punya geolan manja Gimana? Ulu kutu klinca Jeng karedok marmut Paku bumi Tanya apa-apa Nauan cerian wanedian Gaya baku bumi ayawai Gustin wakum Ya Allah Buntan pabar producer Buntan yang Ngede Ya Buntan Lanjut lagi kang ah Ya ya sok ngomarin seni ya Sekarangnya Ngomarin seni ya sedik nih Kita mas tadi balik lagi ya Ke yang di awal Kita masih di masa-masa Pandemi Iya Otomatis kan biasanya Yang selalu Manggung Manggung Kayak gitu lagi On ground Gitu kan Angka selalu manggung Misalkan tour keluar kota Keluar kota Keluar kota Di alam wilayahnya roket rockers Kita gak ketinggalan Dari pas begitu Ada PSBB Kita gak boleh On ground activity Gak boleh Kita langsung bikin itu Richmusikonline.com Jadi teman-teman Udah langsung bisa Ngeliat roket rockers Teh Manggung-manggung Disitu gitu Jadi kita mulai langsung Belajar lah Belajar ini Beli lampu yang enak Terus Belajar gimana OBS Teh apa dan lain sebagainya Teh Belajar kita langsung Di bulan Akhir Maret tuh Nah di bulan Aprilnya Kita udah mulai running Itu richmusikonline.com Jadi Kita tetep bisa Manggung virtual Disitu Kita bikin juga Webseries Disitu malah ada webseries Kita jadi Bikin now nya Kita acting lah Bikin konten Bikin acting Padahal seumur-umur Belum pernah gitu kan Jadi Kayak pemain Apa ya Ya aktor gitu Belum pernah Tapi mau gak mau Kita usahain coba gitu Karena ya buat Apa ya Kayak mengobati Kerinduan kita juga Dan mengobati temen-temen Rocket Talk Friends juga Yang misalnya pengen Lihat kita Teh kemana aja nih Yaudah kita bikin itu Ada beberapa lagi Ada talk show juga Terus itu juga Kerjasama-sama Band-band lain gitu Di realistic online itu Ada Joined gitu ya Iya ada Kita join sama The Massive Terus sama Andre in the Backbone Dialog situ Jadi emang Kolaborasi aja Intinya mah gitu Sama musisi-musisi Musisi Indonesia nya Iya Jadinya kita tetep bisa Apa ya Rasa kita tuh Jadi kayak Ah tetep kita manggung nih Walaupun Betul Medianya berbeda Gitu aja Ya gerasa mati Karena pandemi Kang ya Apanya Enggak Gak gerasa mati Jadi kita Bener-bener Bikin konten Betul kadang kakak Kita live Bukin di Sosial media Nyanyi Jadi temen-temen yang ada di Backstagenya Rocket Rockers Kru dan lain sebagainya juga Tetep bisa kerja Mereka saya Mereka kita Kita suruh untuk belajar Gimana sih caranya Ngoperate kamera Jadi yang Yang in house nya itu Temen-temen yang dulunya Ada di Apa namanya Teknisnya Rocket Rockers Rocket Rock Crew itu kita Maksimalkan mereka Buat bisa ngerti Digital gitu Jadi kalau misalnya Sekarang Rocket Rockers Mau bikin konser Virtual sendiri gitu Udah bisa Bisa ya Nggak usah Nge-hire siapa lagi Betul-betul Jadi udah bisa sama Tim Sama tim yang Yang biasa Memegang Apa namanya Panggung of Air Rocket Rockers Timnya tetep itu Tapi suka ketemu Misalkan kan kita Misalkan Akang disini Sama teman-teman Suka ngadung Tadi kan betul Ada apa? Ngariung 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 kumpul Masih sering kumpul Ya Kumpul Kumpul Latihan gitu kan Oh kalau latihan Masih Kalau latihan masih Ya cuman Begitu misalnya Ada pembatasan Kita kurangi Kalau misalnya Udah ada relaksasi lagi Ya kita ngumpul lagi Gitu aja lah Tetep mengikuti Apa ya Aturan aja gitu Ya Tujuannya bukan buat apa-apa Tujuannya biar sehat aja Iya baru kita semua ya Karena nomor satu ya sehat sih Betul Kalian misalnya Memaksain kerja Dan lain sebagainya Kalau kalian gak sehat Nah Nah ini mulai kerasakan Kutanya kan Matahari kutanya Mulai kerasakan Panas mentari Sangat membakar Aku panas kepanasan Ya tapi Ya gak apa Emang konsepnya disini gitu sih Konsepnya saya pengen agak Tropikal lah gitu Tapi enak kan Buat nongkron Jadi kalau sore Lebih enak banget lah Kerasa anginnya Angin Adam Ini di area outdoor Kalau misalkan Kita lihat disini Itunya ya Keren-keren Klasik Ada vintage-nya juga Ada setelah tuhan Vintage kayak gitu ya Itu kaca yang di sebelah kanan Kamu tuh Gak tau Masuk gak tau gak ya Tapi yang tadi bikin unik Aku tuh pengen Dangdan gitu kan Tadi saat ke iklan Udah pengen ke restroom Gitu kan Set Restroom dimana Oh suas ini Tuh ada lukisan-lukisannya Masuklah aku ke restroom Ada tangga Oh princess Abisnya Dan enak banget Dari restroomnya aja Dibikin nyaman Wak Iya bener Karena saya tuh Saya salah satu yang Penikmat Toilet Bener Jadi kalau ada toiletnya Kerasa kayak Gak sakit perut juga Kayak sakit perut Nah jadi buat pertama Kalau misalnya Kalau kamu main ke base camera Keras juga Salah satu yang Dipenatikan itu Ya itu Restroom Toiletnya Gak boleh sempitin Terus gak boleh gimana Harus agak lelegal Enak banget disini Restroomnya juga Nanti lama-lama Di toilet tidur Laku disini Tuhan lukisan-lukisannya juga Tepat juga Strategis banget ya Kang ya Ya Lumayan lah Jangan buah batu Jangan buah batu 205 205 Nah nanti kita bakal Ngobrol-ngobrol lagi Tapi ini berhubung Kita mau Touch up dulu sedikit Touch up sedikit dulu Panas mentah Gini jangan Buat Arnisa jangan kemana-mana ya Patungin neneng terus Di ngopi Ngobrol Perkarasini Eh Muram amat tuh muka Sama serban gue Eh apaan sih Gue tuh cuma lagi bingung Kesel campur aduk gitu Lo tau lah ya Akhir-akhir ini tuh Dia beda banget sama gue Tapi yaudahlah Hari ini kita harus happy and enjoy Dia berangkat Let's go Kalian pasti pernah merasakan Yang sama kayak gue Mencintai seseorang Dan dia yang selalu ada Buat gue saat seperti ini Oke balik lagi Barang neneng Dian Si cowok cantik berkumis tipis Agak-agak Alhamdulillah ya Ngerti lah Ngerti mereka Mungkin mereka Ngerti alam juga Ngerti kalau kita sedang mencari Nafkah Nafkah ya Lagi kerjanya Alhamdulillah Langsung dibikin minyak Langsung dibikin minyak Oles-oles sebelum tidur Ini ilmu buat kalian Oh ini ya Muncang ya Muncang tuh apa Bahasa Indosianya Coba Kemiri Kemiri Aduh ya ampun Suka ini aku Temennya cantik-cantiknya Gak ada cantik-cantiknya Tapi gagah kok Kayak Onat Onat Nat lagi nonton Nanti saya Kakak maaf Kakak Nanti aku beli ya Itu bajunya Piyama Onat Piyama Onat Bisa buat OOTD Kita lanjut lagi sama Kang Aska Masih di ngopi ya Masih di Aska ngopi Ngobrol perkelas ini Sekarang tuh kita lagi Ini bukan kita ya Ada Q&A yang masuk Tadi Instagram Ini kan ya Oh iya Saya sebenarnya paling seneng ini Sesi-sesi yang emang tanya jawab Sama yang Apa namanya Sama netizen lah Kadang netizen tuh suka antik-antik pertanyaannya tuh Gitu Aduh 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 bajen banget ya Sambil nunggu Sambil nunggu Jadi scroll ke bawah Terus ke bawah-ke bawah Ini banyak ya Sampai 2484 Sebelum Masih Sebelum Masih Yang ngasih pertanyaan Bukan Kang Aska Tapi Nanti bakal filter Aduh iya Maaf punten Ini tuh yang bikin poster siapa Foto aku tuh ya tadi Tadi Oh fotonya itu lagi Juga ada koleksi foto lagi Padahal banyak Bajunya yang ini Bajunya yang ini juga bukan Bukan Aku tuh banyak ya Outfit-outfit kimono Aku lagi suka cantikan Kalau misalkan aku pakai kimono Terus cantik Jadi bisa Oh gitu ya Oh Jadi kalau misalnya ngebalik Ada efeknya gitu Ada efek Saya ngebalik nih dikit Aku takut rekor nonton Tarekor nama buenten Aduh Pak Prodinya Ibu Prodi Aduh ya ampun Aduh Untung Aduh ya Allah Si Dian Seneng ya rakan Maaf bu Namanya udah pas ya Dian Dian tuh kan bisa kesana kesini Bisa ke cowok Bisa ke cewek Tengah-tengah middle Makanya aku tambahin Neneng Dian Oh iya Orang brandinya Tahunya Neneng Oh namanya Neneng Neneng Aku sedikit cerita aja Itu tuh kalau nama panggung aku tuh Kita tampilkan Artis kita Neng Dian Disebutkan tuh sama MCNN Neng Dian Terus jual telah laki kumisan Terus jual ya Intermezzo aja ya Ini ada pertanyaan dari Siapa namanya Aduh sebutin gak ya Gak usah lah ya Gak usah ya udah gak apa-apa Ini ya Kenapa pokpang Hah Pokpang Pokpang Apa sih Wak Iya 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 bener Oh pokpang Kenapa popang Kenapa milik Oh pokpang Tipo hantu Aduh Pokpang Iya kenapa pokpang Kak Asra kenapa pokpang Jadi Sebenernya saya tuh Kejebak ya di pokpang ini Kejebak Awalnya kejebak Jadi saya tuh dulu suka banget Sama musik alternatif 90an Misalnya kalau dicontohin apa ya Aduh pasti kamu gak akan tau Ini nama band Kalau akhir aku mah Ada ya kalau misalnya lagi live instagram Mungkin ada yang tau Ada namanya collective souls dulu Terus ada yang namanya soul azelum Terus ada band Ah banyak lah pokoknya alternatif 90an aja Yang Gak keras-keras banget gitu Cuman Di 98 Tiba-tiba diajak sama Teman-teman Yang emang genrenya Poppang ini gitu Genrenya Melodycore dulu sebutannya Melodycore Saya gabung lah gitu Terus ternyata eh Dapet duit dari situ Tee gitu SMP kelas 2 tuh udah dapet duit Eh ini kan lumayan ya Ah udah aja ini mah Saya takunin aja ini Ini gitu Genre ini Alhamdulillahnya Kenapa poppang kan poppang tuh Disebutnya popular punk kan ya Maksudnya poppang tuh ada yang ngertiin dua Ada yang ngertiinnya popnya itu popular punk Ada yang ngertiinnya popnya itu kayak genre Genre Yang lebih soft gitu Jadi kalau saya tuh mikirnya gini Oh ini mah masih bisa ke popnya Masih bisa ke punknya gitu Jadi kayak di tengah-tengah gitu Gak terlalu yang harus punk Yang Punk banget gitu ya Gimana banget gitu Strong gitu Oh gak harus juga yang pop yang terlalu menye-menye banget Melody Jadi ambil middle gitu Sesuai lah sama karakter saya yang emang gitu Saya kalau di saat butuh gereng saya gereng Di saat butuh saya Apa namanya Melo ya saya melo gitu ya Gimana sih ikon wak Gitu Dan ambilannya udah berjalan 21 tahun Dan bisa menghasilkan ini itu ini itu Jadi yaudah aja Tetep aja di 21 tahun Berarti seumuran sama aku ya Sama aku juga Aku itu waktu nge-band sama Rockette itu umur 4 tahun 4 tahun Berarti 98 tuh dan yang baru-baru rojo Sekarang udah umur 21 Seumur anjing aku Bena Ya ampun Berarti tuanya Ben baru Ben baru Ben baru tapi umurnya udah 21 tahun Udahnya Kan lagi baru tumbuh jambang Udah baru gitu kan Jadi sumpah sama aku ini Kalau misalkan Umurnya Bena Ngitung aja umur akunya Kita lanjut lagi ya Oke Udah nunggu lama Oh udah nunggu lama nih album baru Rocket Rockers Oke Pertanyaannya dari mana Gak ada tanda tanyaannya Enggak Jadi udah gitu aja Jadi udah nunggu lagu lama nih album Rocket Rockers Pasti dia nanyanya kapan Oh kapan Bener gak? Betul kak Jadi kapan bikin album baru Mungkin Sebenernya harusnya itu Kalau gak ada Si pandemi ini Sebenernya di Agustus 2020 Kita bakal rilis album baru Sebenernya Tapi gara-gara adanya Pandemi ini Maksudnya Pergerakan juga dibatasin Terus Ya kita juga Lebih mengedepankan kesehatan Daripada Daripada yang lain-lain Jadinya kemungkinan ya diundur Tadinya malah mau diundurnya Desember Kalau misalnya pandemi cepat Eh taunya Pandeminya Masih terus-terusan aja Jadi ya Mudah-mudahan Bisa rilis Sebelum 17 Agustus 2021 Amin Semoga Ini ya Karena stok lagu udah ada beberapa Stok lagu Covernya malah kita udah siap Cover albumnya tuh udah Udah 90% lah Udah 90% gitu Tapi ya Gara-gara ini gitu jadinya Yaudah deh Nanti kita Cari timing yang lebih Tepat aja Tapi kalau Single-single Alhamdulillah Tiap bulan kita keluarin single Kemarin Kita baru rilis juga Single Acapella 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 Bareng sama dua personil yang udah keluar Kita reunian lagi Terus kita rilis ulang lagu Reuni Versinya versi Acapella tapi Jadi kayak Boys 2 Men Backstreet Boys Gini Gatau orang Masa diri Boys 2 Men gak tau Dia tau Dia tau Kalau dangdut Neneng tau Tunggak ngigel Tunggak keol di panggung Ya emangnya Tahunya Kang Aska Oke tau Tapi kalau masalah Untuk jadinya kayak gitu Belum tau Belum tau Bukan gak tau Belum Abis ini kita les Les Nanti disini Caru co 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 sadayana Gatahan aku disini lama-lama Langsung ngeseng Luhur dalam Maksudnya kaki Gitu kan Ya ampun Lanjut lagi Ang Jangan lebih berpikir noise deh Sahabat sahabat Ya ampun Ini Akang Kenapa Akang Ya ya Berarti ke saya ya Kalau nanya Akang ke saya Aku mah disini Minta aja sendiri Kalau kamu kan Ece Gak ada Ece Temunya neneng Belum Ece Ece ya Belum lahirkan Kalau ketemu sama Sejendir sama aku Ece Neng Nah gitu Sokutulah Akang Panasnya Tapi ini ada panoramik Panoramik goibnya disini Apa Panoramik goib Bisa lihat tuh Kasawan Apalagi kalau bisa Bintang-bintang Terlihat di pada malam hari Iya waduh Mengingatkan aku pada wajahmu Ini sebenarnya ada Baksun-baksun burung Kalau misalnya kedenger tadi Sedikit-sedikit Hanya orang-orang yang punya Kekuatan ini Di gue bisa melihat Sama mendengar Lanjut lagi sama pertanyaan Yang ketiga Akang ya Kapan bikin Big konser Big konser Big konser Big Nah ini Ini juga Gara-garanya ya Ini nih Si koronce ini Gara-garanya ya Koronce Sebenarnya Di tahun 2020 itu Kita bakalan Ada satu momen besar Kita bakal bikinin Bikinin konser Bikin konser Tajuknya itu Popang Fest Sebenarnya Popang 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 Bukan Popang Fest Popang 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 pake P semua Popang Jadi Popang Fest Itu bakal diadain di November Awalnya Awalnya Rencananya Rencananya Sebelumnya itu bakal diawalin Sama roadshow-roadshow Ke kota-kota Jadi kita mau bikin roadshownya Popang Fest Popang Fest ini Ke misalnya Bandung Jogja Jakarta Bali Makassar Nah Big Bangnya itu bakal ada di November tadinya Bulan November Selain Rocket Rockers bakal bikin konser Disitu Kita juga bakal ngundang band luar sebenarnya Yang jenrenya Popang Gitu Ada nama bandnya Newfound Glory Kalau teman-teman yang lagi tau Kalau kamu kan gak tau Jadi saya Teman-teman yang live Instagram aja yang tau Serasa mati aku disini Jadi mau datangin itu Mereka bakal konser sama Rocket Rockers Tapi gara-gara ini Pandemi ini jadinya gak jadi Mudah-mudahan saya minta doanya Buat yang tadi nanya Mudah-mudahan di 2021 Kalau semuanya udah balik normal lagi Kita bisa bikin Popang Fest itu Gitu Gak ada akannya yang terbaik buat semuanya ya Amin Gak ada lagi Ada akannya banyak banget Aku tahu filter ya Yang penting tahan panas aja dulu Ini nih Bagaimana bagi waktu untuk rock Rocket Rockers Dan bisnis kopi Oke Bagi waktu Sebenernya bagi waktunya Gampang lah ya Kalau ada manggung Gak kesini Kalau gak ada manggung Gampang banget ya Karena kan tetap Makanya saya bikinnya kan Rocket Kapal Jadi prioritas tan tahu Rocket dulu Baru kapal Gitu hantu Gitu hantu Sebenernya Jadi Nyanyi jalan Missis jalan Missis jalan Dan gimana caranya Si Rocket Rockers ini bisa Bersinergi sama kapal Kofi ini Kayak kemarin kita bikin Konten nih Kita bikin web series Pemainnya Rocket Rockers nih Bisa liat di Rismusiconline.com Kita ada Acting sama Prince Samandagi Sama Iing Rosemary Iing Rosemary Ada web seriesnya Shootingnya disini Jadi ceritanya tentang Tentang Apa ya Kedai kopi gitu lah Sambil ngeview juga Kopi-kopi akang Sambil liat-liat juga Spot-spotnya Bisa di cek dimana? Dih Wewewetribuilding Apa sih kangen Aku tunggu lagi Nanti ada nanti disini Akang aja Aku te %tau Pornuh pikiran Rich Rich Musik Online Rich music Online Oh kita tulis L Screen Rich music Online Aku tulis di note Gitu Nah ada Ada lagi akangnya Ini kuke yang terakhir ya Pertanyaan Oh yang terakhir Terakhir ya Kana filternya 5 aja Soalnya dabanyak banget Aduh bentar ya Ke filter sama Matahari Ya Oh pake filter apa? Filter matahari ya? Itu baru dari Instagram Aku yang bikin Making for Neneng Akang ada inovasi baru gak sih Di dunia musiknya Cena gitu kan Oke Itu doang pertanyaan Sama ini lagi Sok Sama apa aja sih Yang sedang ingin dikejar saat ini Oke Pencapaian apa saja Yang ingin dikejar saat ini Kalau inovasi baru di musik Yang tadi nanya bisa cek Di Youtube channelnya Rocket Rockers Kita baru aja rilis Single Single terbaru Single terbaru Rocket Rockers Reunion Rocket Iya Rocket Rockers Reunion itu jadi Personel yang udah resign dua Yang tadi ya Kita gabung lagi Dan kita bikin project Rocket Rockers Reunion ini Dan merilis satu single Singalnya single recycle Lagu kita di album keempat Judulnya Reuni Tapi ini versi acapella Jadi gak ada Yang namanya alat musik Jadi semuanya itu dibikinnya Sama mulut doang Gitu ada beatboxnya sedikit Jadi Alah Gitu gak sih Kalau beatboxan kayak gitu Gitu gak ada Ngecerok tutut Gak ada Gak ada beatbox Ngecerok tutut Gak ada ya Jadi itu semua lagu itu Semua dibikin Semua dari mulut kita Dan itu Tanpa sentuhan alat musik Tanpa sentuhan alat musik Dan itu juga challenge juga buat Rocket Rockers Terus yang biasanya kita main Ada gitar Ada apa Gimana caranya gitar ini Itu harus digantiin sama mulut Drum ini harus digantiin sama mulut Gimana caranya Dan itu juga lumayan Apa ya Buat kita lumayan Tantangan Tantangan tersendiri ya Tapi Yang lebih spesial lagi Adalah outputnya Dari single reuni acapella ini Outputnya bakal kita sumbangin Ke Apa ya Kemanusiaan Jadi semuanya Dananya yang terkumpul ini Bakal kita sumbangin Misalnya untuk Teman-teman Yang Membutuhkan itu ya Terdampak pandemi ini Kesehatannya Agak Maksudnya Butuh biaya yang lebih besar Atau pendidikannya Butuh biaya yang lebih besar Kita alokasiin Pendapatan untuk Acapella Reuni Acapella versi ini Untuk itu Dan mudah-mudahan Banyak teman-teman Yang disini Yang lagi nonton disini Juga bisa Apa ya Kayak terketuk lah Terketuk hatinya Terketuk hatinya Biar Kang Aska juga Sangat mulia ya Amin Kita juga barang sama Namanya ada Yayasan Yayasan kemanusiaan Namanya Explore 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 humanity Ada namanya Jadi buat teman-teman nih Yang mau misalnya Gimana caranya gue juga Pengen ikutan nih Pengen nyumbang juga nih Buat kemanusiaan nih Buat pendidikan Indonesia Yang paling gampang Nonton aja Videonya di Youtube Dengan kamu nontonnya Kamu udah nyumbang Hitungannya sedikit Maksudnya untuk Kasih tumpet tangan dong Seguat mulia ya Kang Sekali ini ya ampun Soalnya semua terdampak lah Iya Dari kayak gini gitu Kita aja yang Maksudnya masih punya kerjaan Agak susah ya Apalagi mereka yang misalnya Udah gak bisa bekerja Gara-gara misalnya sakit Dan sebagainya Pasti kan Lebih kerasa banget Betul betul Kang Itu juga kerasa sama nening Lagi pandemi kayak gini ya Manggung jarang Sanggung jarang Asli Sama satu lagi tadi pertanyaan ya Apa yang pengen dikejar ya tadi Tadi apa pencapaian apa yang pengen dikejar Apa pencapaian yang pengen dikejar Pencapaian yang pengen dikejar sebenernya adalah Ya pengen dikejar Saya pengen gimana caranya Bisa berinteraksi lagi sama temen-temen Rocket Rock Friends Enggak muluk-muluk kita pengen Bikin obi konser atau apa Enggak lah Yang terdekat mah gimana caranya kita bisa membantu Ya pemerintah lah Atau membantu Membantu dunia ini Biar cepat lebih Apa ya Cepat pulihnya aja Pulih kembalinya Saat kembali ya ampun Ya tetap aja jaga protokol kayak gini kan Saya jauh-jauhan gak sama kamu Social distancing Apapun yang bisa mendukung pandemi ini Lebih cepat selesai Ya kita kerjain aja Jangan egois lah kerja di orang Iya betul Ikuti program pemerintah Biar semuanya kembali sehat Kembali pada suasana kembali lagi ya Kayak dulu gitu kan Gak ada new normal Adanya normal Normal Gak ada new normal Berarti kalau misalkan sekarang new normal Kemarin-kemarin kamu lalu gak normal Iya Kalian gak normal Kalau sekarang gini aja Kalau sekarang new normal Kemarin new normal New normal Kemarin-kemarin gue gak normal Hantu Gue yang mikir gue gak normal Normal Gue normal Padahal kan gue tak normal Betul Gue mikir kayak gini kan Aska Kembali ke situasi new normal New normal Banti kemarin New normal New normal Terngyang-ngyang New normal Selama iya Aing cobitnya itu normal Ternyata itu normal Ya ampun ya Robby Seru banget kan Aska Kita ngobrol-ngobrol manja Senang-senang banget Apalagi bisa interaksi tadi Ada beberapa pertanyaannya Mungkin yang pertanyaannya Gak sempat kebacain Kalian bisa DM aja Ke saya langsung Instagramnya Kang Aska Humble ke orangnya Sambil ngopi-ngopi Nah atau langsung ke sini Intinya kalau yang di Bandung Kesini aja lah Deket ih Deket Dan sama-sama hati Gak kayak yang Oh bisa ngobrol bahasa suna Makanya saya nyebutnya Bukan kafe ya ini Kedai Kedai Kalau kafe kan orang bayangan Aduh Aduh Marah Enggak kok ini Humble Humble money Gitu nya Humble money Humble money Humble money Eh Money friendly Money friendly Maaf aku lagi belajar bahasa Humble money Bagaimana Apa dengan rasanya juga Dari mood juga kan Gitu Tengkapok-kapok Misalkan ketemu sama Species kayak aku Gitu kan Ngobrol perkara seni Makasih juga buat dia Makasih juga buat temen-temen yang lagi live RFC juga yang di rumah As University Temen-temen As University ini kru-kru nya ya Iya Kru-kru alay Kru-kru alay Hei alay 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 Yang itu mau gak alay Yang itu mau jangan Mana Eh itu mau jangan Anda jangan merasa cantik sendiri sih Yang paling cantik semua Tapi kan ada bangsa Oh iya ada kamu ya Ada saingan Saya mah tidak merasa saingan Maaf Huntan Saya mah tidak merasa saingan ya Ha wanita yang cantik Paripurna cakra alam Disini mah cuma saya seorang Oh Kenapa Hanya orang-orang indigo yang punya keluhatan Majus Aduh ada dang Woy Bener Oke Neneng pamit undur diri ya Kang Aska juga sama Sama kru yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kang Aska Apa Sampai closing kita Closing statement Neneng mau minta selfie bareng Apa Selfie bareng Oh selfie bareng Kamera punten Asisten No I Like 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton